Oh, itu orang yang disitu, guys. Oke, guys. Kembali di channel RRZ. Dan video kali ini, gue lagi datang ke event IMX atau Indonesia Modification Expo. Ini pertama kali di BSD. Dan gue juga baru pertama kali datang ke event ini. Yaudah, langsung aja tanpa berbahasa basi. Kita langsung aja masuk ke IMX 2024. Ya, oke. Oke, kita langsung masuk aja. Wah, ini di depan langsung disuguhkan Ford GT40. Gila, ini kok belum pernah lihat sih. Gila, gacor banget nih mobil. Wow, wow, wow. Gila. Gak nyesel sih datang, langsung disuguhkan Ford GT40. Gila, ini yang GT lama banget ya. Kalian kalau main Need for Speed, Most Wanted, atau apapun game-game. Pasti ketemu di mobil. Terus juga ada ini juga. Mobil. Gue gak tau nih, apakah ini. Oh, ini Nissan 180 SX sebenernya. Soalnya mirip-mirip ya. Yang sekitar tahun 90-an itu mirip-mirip semua mobilnya. Terus disini juga ada, apa nih, Lexus atau apa ya, Toyota ya. Toyota Mark X. Oke, Toyota Mark X. Disini karena udah modifikasi, jadi kadang suka berbeda sedikit sama yang originalnya seperti apa. Disini juga ada Holden, sama ada Fortuner. Eh, mungkin ini LC deh, Land Cruiser juga. Sudah, kita masuk ke sana aja, yuk kita muter dulu kayaknya. Apakah kita masuk ke dalam aja ya. Kita kayaknya masuk ke dalam aja kali ya. Masuk ke dalam aja buat lihat bagian area indoornya. Oke, tata di pintu depannya ini kita bisa lihat juga ada Toyota Celica GT 2000. Ini punya bengkel perabus. Disini semua punya bengkel perabus ya, guys. Disini ada Celica GT 2000, ada juga RX-7, ada juga Nissan R32. Terus kemudian juga disini ada Chevrolet juga. Sama disini ada mobilnya si Arik Brata nih. Dia sudah tambah kece ya, dengan rekoba. Bukan Rebecca, tapi rekobanya dia. Jadi langsung aja kita ke dalam untuk melihat bagian depan dari IMX. Oke, buset ya. Ini ternyata di Hall 10-nya langsung ada Chevrolet Stingray. Gila, gila banget ini. Ternyata masuk ke IMX juga ya, keren banget loh. Ini juga ada Evo 10. Sini juga ada Evo 8 atau Evo 7. Ini ada BMW juga. Nah, oke kita lanjut tadi abis launching mobil juga. Kita lanjut lihat mobil-mobil keren-keren nih. Gila, ini modifikasi kayaknya ini. Pas di Elite kayaknya sempat muncul juga ya. Gue sepertinya merasa nggak terlalu asing sama mobil-mobilnya. Oh, kemudian ini juga ada mobil dari Tuxedo buat calonnya. Sempat miss kemarin waktu pas ke Apo No Kindah Mall 2. Nggak sempat lihat. Kalian bisa cek juga di sini. Kameranya Tuxedo sekarang. Mobil-mobil klasik restorasi yang kece-kece badai. Ini rata-rata modifikasinya itu kayaknya gue lihat sebagainya udah ada di itu deh. Di mana mah itu? Di Elite Showcase. Berapa ditambahkan lagi? Kita sampai jalan-jalan aja ya. Ini apa nih? Oh, ini Honda Coucher Indonesia. Oke. Waktu itu pas dia sempat dibilang kalau memang mereka mau ikut ke event ini. Dan mereka benar hadir di event IMX ini. Mereka punya bootnya, ada Honda modifikasinya baik banget. Ada die-case juga di sebelah sana. Kemudian juga ada kommentasinya juga di sini. Jadi mantep banget buat pecinta otomotif. Terutama untuk tim-timnya pecinta Honda. Gue lupa, ternyata di sini juga ada mobilnya LBWK juga. Ini McLaren. Kayaknya waktu itu warnanya kayak begini sih. Warnanya beda. Apakah mobilnya beda juga gue atau gimana? Waktu pas di Elite Showcase itu warnanya beda. Oke. Terus di sini ada beberapa nih. Ada kayak Subaru BRZ. Terus juga ada MX-5 Miata. RX-7 lagi. Ada RX-8. Terus juga di sini ada EVO-9. EVO-9 ya. Terus ada R35, R35. Sama gila. Di sini ada NX-X coy. NX-X yang tipe tua banget. Let's go. Oke. Ini masih yang NX-X yang jadul. Ini yang masih lampunya pop-up ya. Gila mantap banget. Benar-benar kalian gak nyesel ke event AMX ini. Karena mobilnya tuh, modifikasinya benar-benar keren-keren banget. Terus di sini juga ada, setelahnya XS otomotif ya. Kayaknya banyak banget mereka menghadirkan. Ada operasi balap juga. Di sini ada semacam kayak showcase. Lagi di modif gitu ya. Terus di sini juga ada Super MK4. Ada 370Z juga. Nissan. Sama apa lagi? Sama banyak banget sih. Mau di sini. Kita muter-muter lagi yuk. Karena walaupun cuma 2 hold. Tapi jujur ini memanjakan mata banget sih. Para pecet otomotif. Yuk, kita lanjut. Nah, tidak lupa Garasi Drift hadir di event AMX ini. Mereka menghadirkan Sylvia-nya sama R34-nya mereka. Kemudian juga kalian kalau mau beli merchandise bisa di situ ya. Merchandise dari Garasi Drift. Kita lanjut jalan. Di sini Toyota juga. Mereka bangun setelah juga ya. Di sini. Sambil jualan, sambil memamerkan mobil-mobil mereka. Kita kira ada apa aja ya di setelahnya Toyota. Oke, di sini ada Toyota Agia. Oh, ini versi modifikasi yang punya ya. Versi GR. Toyota Fortuner. Sama di situ ada Toyota Rangga. Toyota Rangga dia hadir juga. Tapi sebenarnya jujur agak unik ya. Karena bisa dibilang ini kan event modifikasi. Tapi merek-merek seperti Toyota. Bahkan sampai Wuling. Mereka menghadirkan mobil listrik aja. Mereka memodifikasi mobil mereka. Sedemikian rupa sehingga menarik. Dan bisa menjadi warna yang berbeda di event AMX 2024 ini. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nah, bentar-bentar. Di sini ada Toyota Kijang Kapsul. Kijang Krista ya. Gila, ini kelimis banget. Cetnya tuh. Bener-bener cinclong banget. Sampai grillnya pun. Warna chrome-nya pun cinclong banget. Di sini juga cinclong banget mobilnya. Gila. Keren banget sih. Di sini juga ada mobil Toyota juga nih. Toyota Kijang juga. Sama ada Alphard yang tipe lama. Terus juga ada Wuling di sini. Wuling RIV. Gak apa lagi ya. Oh, di belakang ada Lamborghini. Gak melihat ada Lamborghini guys. Nah. Ada Lamborghini Gallardo. Wow. Ini stanya Omnitar. Oh, dia wrapping dan coating. Satu mobil tapi bikin kita semua terpanam. melihatnya. Karena ini Lamborghini Gallardo. Sudah jarang banget kelihatan di jalanan. Ini juga ada M4. Ada M6 juga. Wah, mantap. Gue lagi nyari mobilnya dari Drift King. Keci Suci ada di mana ya. Kita coba cari lagi. Kita jelusurin lagi ada di mana nih. Mobilnya Drift King. Nah, ini BTW ini kok gak tau nih. Rame banget di hall 9. Lagi pada rame nih. Ada mobil Nissan R34 itu. LB performance juga. Di videonya ada Sungkang. Si Hans nya di Tokyo Drift. Tapi gue gak tau. Ini ada. Mereka ngantri-ngantri gini pada mau ngapain. Terus juga ada satu mobil ketup juga di sebelah sana. Gue gak tau kebalapan. Masih belum merilis. Tunggu gak. Bapak minta tantangan ya? Oh, ini kayaknya mereka dapet. Merkendash ya atau apa ini. Free merchandise atau apa ini. Kita gak tau juga. Ambil banget ini. Yang ini ada berapa ini? Ini banyak. Tadi ada paket baju. Tadi bajunya udah habis. Ternyata ini sisanya adalah Liberty Walk punya. Ini special design banget. Ada decash juga dapet. 2 atau 3 biji. Coba tadi kita berapa harganya. Ini nih Mini GT. Stiker 2 sama hape ini. 4. 500. Ini 900 ribu semua ya? Masih ada berasih. Berapa? Ini banyak. Kalau habis. Kalau dikit. Boleh. Masih banyak kan? Ini case nya keren banget guys. Wah mantap. 900 ribu ya? Oke ya. 200 ribu guys. Yang bajunya kayaknya udah pada habis. Baju. Sudah pada habis. Nah ini. Ini dia nih. Salah satu yang jadi ikoniknya di AMX juga. Dari tonton kemarin juga. 3 tim. Ini namanya JDM War ya. Ada Vitra Eri. Ada Omobi sama Ridwan Hanif. Vitra Eri dia pake Nissan Silvia. S13 atau S14. Kemudian juga disini ada. Ada Mitsubishi GTO. Atau 3000 GT dari timnya Omobi. Ini keren banget loh. Keren banget. Dia mengadopsi. Filmnya Jackie Chan juga. Ada filmnya disini. Sama disini ada. Toyota Supra MK4. Dari timnya Ridwan Hanif. Mereka gimana nih? Yang paling kece. Dari tiga mobil ini. Toyota Supra. Mitsubishi 3000 GT. Atau Nissan Silvia S14. Gue pribadi. Gue pilih ini. Gue pilih Mitsubishi 3000 GT. Karena ini mobil bener-bener langka banget. Sangat-sangat rare. Dibanding MK4. Dan Silvia yang udah berpikita liat. Ini mobilnya ini bener-bener. Ikonik. Dan. Bergoni. Sangat kece. Karena ini CC nya juga paling ngede. 3000 CC guys. Oke. Kita lanjut lagi. Masih. Bener-bener speechless sama. Si IMX ini juga. Ini juga ada Toyota Levin. Terus juga. MR2 ini. Tapi jadul banget ya. Mas kotak banget itu. Model mobilnya tuh. Kotak banget. Ini tim pop up. Disini juga ada Trueno. Lampu pop up juga. Sama disini juga ada Trueno juga. Lampu pop up. Yang. Modelnya sedan. Bukan model yang kayak. Punyanya di. Si tokeng tahu ya. Nah tokeng tahu itu tuh. Si Toyota. Trueno itu. Eh tapi itu mas. Mas. Mas dah. Oh gak ada Toyota bener. Toyota. Itu Toyota. Trueno. Yang bisa dipakai di. Si tokeng tahu itu. Nah ini juga ada lagi mobil. Berapa nih? Gila banyak banget. Mobil-mobil tua. Yang gue sampe bingung. Nyebutinya. Karena. Beberapa. Modelnya unik-unik ya. Ini Toyota. Ini pasang. Toyota apa nih? Ada gak? Ada keterangannya gak? Hmm. Maksudnya ada sayang sekali. Oh ini Corolla Levin A86. Oh di convert. The Hatsu Charmant. Itu Corolla Levin A86. Oke. Jadi kalau yang A86 yang Trueno. Yang kayak punyanya si apa namanya tuh. Tunggu tahu dia ada di sebelah sana. Modelnya hatchback. Ini Convertant. Ini juga ada. Ada juga Honda. Aduh gue lupa. Ada apa namanya. Ini adalah Honda Prelude. Ini gue kenal owner-nya. Nanti kita cari ya. Kalau ketemu. Bisa kita coba-coba tanya-tanya nih. Ini juga ada Mitsubishi lagi. Evolution. Ada 350Z. Ada NSX. Eh sorry. Iya ada Honda NSX juga. Ada Supra. Supra MK4. Terus juga ada lagi Mitsubishi. Wah banyak banget ini gila. Ini full isinya JDM semua guys. Nggak bohong. Memanjakan mata banget. Gila. Ini Supra MK5. Ada RX-7 lagi nih. Yang pas kemarin di showcase juga ada. Terus disini juga ada MK4 lagi. Ada NSX lagi. Gila ini NSX-nya banyak banget. Gue nggak nyangka ternyata kita punya NSX sebanyak ini ya di Indonesia ya. Di Jakarta tentunya. Disitu juga ada S2000. Ada Civic Type R juga tapi yang hatchback. Disitu juga ada Prelude juga. Sama disini juga ada. Tanya siapa nih. Nggak tahu. Kayak punya. Oh garasi drift juga. Betul. Ini garasi drift juga. Sylvia S14 atau S15. Bentar. Gue mau nyari mobilnya si Kei Chi Suci ya. Drifting kita. Sampai sekarang belum ketemu nih. Baru ingat tadi. Mau nyari mobil nggak kamu ketemu ya. Dimana ya. Apa disini ya. Oh itu orang yang disitu guys. Oh orang yang disitu deh. Wah gila. Wah ini kita mesti ngantri kayak ini guys. Lagi kita ngantri yuk. Nah ini ternyata mobilnya ada disini. Mobilnya dari Kei Chi Suci ya. Mantap banget. Ini aku udah. Ini kita beli. Mohon ke tanah tangan. Ini belum bayar ya. Ini bodohan sudah. Udah bayar udah. Ini suka di tanah tangan kan? Hah? Apa di mana? Ini sudah. Ini sudah kan? Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Eh lewukarannya ya? Ya. Oke. 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 Terima kasih. ditampangkan sama keji-san mantap ya keren-keren thank you mobilnya keji sucia toyota a86 troeno dengan kiri sipnya nya tiga setengah legendary banget pertama kali hadir di Indonesia dibawa sama keji-san gila gue masih kebetulan tadi gara-gara saya foto bareng sama dia cuman tadi sayangnya pas foto tadi enggak sempat ngambil bajunya sih kalau bajunya udah ada kalau mau datang bisa nih beli aja makinnya baju harganya 500 ribu udah dapet anak-anaknya keji-san sama sudah dapat bisa foto bareng sama keji-san mantap-mantap banget nih sekarang gua keluar dan sini gua mendapati sebuah motor saya bayar yang keren banget ini saya baru seribu ya Fireblade ini yang tahun 90-an ke 2000 awal keren banget warnanya juga ini terlihat banget yang warna ungu putih sama merah nih dulu Fireblade waris seperti ini sebelum ganti waris jadi putih merah biru ini juga nih ada mobil ini Roll Royce jadul banget dan sini juga para pecinta Drift tapi Drift yang RC juga banyak di sini komunitasnya mantap banget ya full jadi di dalam keren di luar juga kita bisa lihat di sini ada mobil-mobil modifikasi juga keren banget kasih ini BYD seal yang udah dimodifikasi ini apa gue enggak tahu basicnya apa ini modifikasi semua ada series Iwan ini mobil listriknya series anak perusahaannya dari DFSK juga ada mantap banget ya nah di luar juga ada nih kita mau mobil siapa ini mobilnya sih Oke ini mobilnya si anaknya Uya-Uya ya ini mantap banget terus juga ada mobil siapa lagi di sini ini cuma dua hal ya terakhir sampai di ujung situ doang udah selesai mau makan bisa ke snack bar lalu juga di sini ada mobilnya siapa ya banyak mobilnya ada artis juga di sini muklai Honda logo Oke ini gua kurang tahu tapi yang tahu bisa komen aja di sini Hai terus juga Hai teman Oke ini banyak banget bahwa ada punya mobil juga nih terus ini punya siapa nih Haris Ilano Frieza Frieza Ferrari California Oke terus juga ada BMW M3 E46 Cabriolet Wah nih cakep banget sih cakep mobilnya maksudnya nih Cabriolet ya Ece Badai sama siapa lagi nih ini juga ada punya giring ya Oh dia menampilkan mobilnya dia S-Class ada mobilnya dan Dimas juga disitu akan MV ketikutan juga dia punya mobil si GT 86 sama peras teguh wih angkot gila Oke teman-teman itu aja untuk vlog kali ini di IMX 2024 jujur mantap banget ya pertama kali ketemu kayak Cisan sang Drift King padahal tadi gua pikir sore teratas yang kita bisa ketemu dan untuk harga tiketnya sendiri 100 ribu kalian bisa datang beli on the spot ya nggak bisa online sayang banget kan bisa beli secara on the spot di sini bisa bayar pakai QRF BCA atau pakai DB BCA itu akan dapat diskon 50% tapi kalian bisa datangnya pagi tadi gua datang sekitar jam 11 itu udah penuh banget jadi datang aja pagi sebelum jam 10 kalaupun jam 9 udah standby di sini bisa ketemu sama ke Cisan dan lihat mobil modifikasi keren-keren banget nggak bakal nyesel deh ke sini udah kita kocin dulu thank you teman-teman yang udah nonton like kalau bisa kalian suka share beli dari video yang lebih bermanfaat dan subscribe ke channel air masih tepat lebih terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya aduh oke tetepkan itu kemungkinan sucian tadi keren banget mantap